yo teman-teman semua balik lagi bareng gua Flick alias Bonny nah di video kali ini kita bakal share lagi gameplay dari salah satu char meta yaitu Lo Onigashima jadi kebetulan sekarang kan mapnya lagi map Onigashima nih jadi kita bahas gameplay dari Lo Onigashima dulu ya oke kita lihat langsung aja si Lo Onigashimanya ini gimana di gua baru level ini ya 6-6-7 untuk skillnya itu ada radio knife jadi radio knife itu long range charge attack jadi yang namanya charge attack itu dia maju gitu loh kayak kereta api ya jadi kalau misalnya ini 100% dia bakal kasih recovery block selama 45 detik jadi cukup lama ya recovery blocknya skill attacknya sih gak terlalu deres ya maksudnya gak terlalu keras karena cuma 452 damage nya nah terus dia ada nelpice stagger juga jadi kalau misalnya gak kena basic attack ketiga atau skill knockback dia gak akan ke cancel lalu ini kita kasih juga defense debuff sebanyak 10% selama 20 detik lalu cooldownnya tuh cepet banget ya 26 detik ini skill 1 dari Lo Onigashima lalu untuk skill 2 nya itu ada long range area attack namanya amputation jadi amputation ini dia si Lo Onigashima bakal ngeluarin room nya jadi hampir semua Lo itu ngeluarin room ya Lo Sabaudi dia ngeluarin room tapi nuker tempat lalu Lo Wano dia ngeluarin room jadi orang yang masuk ke room itu dia bakal kena defense sama speed debuff terus Lo Dressrosa dia juga ngeluarin room kalau misalnya yang kena room nya itu dia bakal kena damage sama kena stolen heart nah sekarang di Lo Onigashima dia ngeluarin room juga amputation nah ini mirip kayak waktu si Lo di Sabaudi ya waktu dia apa namanya motong-motong si Merin ya nah ini dia kalau misalnya yang pertama itu dia ngasih stun 100% selama 3 detik trade area activation itu 100% ya jadi gak mungkin misalnya ke cancel si trade area nya itu si room nya itu sendiri gak mungkin ke cancel trade area effect nya itu 14 detik jadi room nya itu 14 detik nah jadi kalau misalnya yang kalau misalnya si Lo itu ada di dalam area room ini dia bakal ngasih extra damage ke lawan jadi kalau misalnya dia pakai normal attack di dalam room itu dia bakal ngasih extra damage nah ini ada skill step 1 skill attack nya 70 step 2 90 step 3 110 step 4 130 jadi jadi 1 kali jadi dikenanya sekali pukul tuh 2 damage jadi misalnya si lo wano nya ngasih 1 basic attack jadi basic attack nya kena si room nya ngasih skill attack 70 nanti yang kedua basic attack nya kena skill attack nya 90 nanti dia berikutnya 3 basic attack 3 dia skill attack nya 110 jadi begitu ya cool down nya ya so so sih 35 detik kita lihat trade nya untuk trade nya kalau misalnya kita ada di area room itu resist stagger dan gak bisa jatoh lalu 1 hp 1 darah itu bakal tersisa kalau misalnya kita kena ko dari lawan lalu kalau misalnya kita nyerang lawan itu 5% chance kita bisa ngasih efek recovery block selama 15 detik nah kalau lewat skill si siapa si lo ini kan dia 45 detik nih 45 detik ya 45 detik nah tapi kalau misalnya lewat basic attack nya itu kita bisa ngasih 5% selama 15 detik doang lanjut untuk trade satunya kalau misalnya kita ada di area lawan itu kita ngasih increase damage 30% itu wajar buat attacker ya hampir semua attacker punya trade ini lalu kalau misalnya lawan itu terkena recovery block kita bakal nge-reduce cooldown dari skill 2 sebanyak 20% dan recovery hp sebanyak 15% jadi recovery hp nya itu cukup dres ya 15% tiap kali kena recovery block nah sedangkan chance buat kita kasih recovery block itu cukup gede sih 5% itu kan 1x basic attack sedangkan kalau di dalam room itu kita sekali nyerang itu 2 basic attack keluar jadi 10% 10% 10% chance nya ya nah kalau misalnya udah kena chance itu bakal nge-reduce cooldown dari skill 2 20% jadi banyak banget tuh 35 x 20% kan tinggal dibagi 5 aja 7 detik berarti 35 kurang 7 itu 28 ya jadi setiap kali kena recovery block waktu kita lagi nyerang di dalam room itu dari 35 jadi 28 terus dikurangin lagi 7 detik lagi jadi 21 cepet banget jadi si cooldown skill 2 nya ya untuk trade 2 nya kalau misalnya kita nyerang lawan itu 100% bakal nge-reduce cooldown dari skill 1 5% lalu increase damage ke elemen yang kita lebih kuat yaitu elemen hijau wow jadi gua juga baru tau sih ternyata Loni itu sekuat itu ya kalau ngelawan Roger, Oden, Luffy, Oni pantesan pedih banget lalu kalau misalnya ada hp kita di atas 70% kita bakal nge-reduce damage 30% dan untuk boost rate nya itu increase critical damage 10% standart ya ini 10% ya bener ya oh boost 1 nya 10% kalau boost ini nya 20% oke jadi gameplay ini gua disumbangkan oleh si getuk ya jadi getuk itu salah satu member kita di AVA dia kalau misalnya di AVA kalau kalian lihat dia pakai kalau nggak pakai Loni atau nggak Kid Oni atau nggak Golden Week nah jadi si getih eh getih lagi si getuk ini dari xway2 dia juga ada channel Youtubenya nanti gua bakal kasih linknya di deskripsi kalau kalian mau ngecek Youtubenya ya oke tanpa bahasa masih ayo kita saksikan videonya oke ini jadi di gameplay pertama di lawan ada 2 Roger ya terus 2 Kid 1 Akainu 1 Usopp di map Dressrosa City ya nah disini kita bakal lihat bagaimana Gudok melawan Meta-Meta walaupun temennya sendiri juga Meta ya lawan 184 udah cukup oke oh bintang 3 tuh sedikit sama si Akainu nya oke kita bakal lihat bagaimana si getuk beraksi pakai Looni dia ke kanan dulu karena Oden udah ke kiri sama si BB jadi dia ke kanan sama si F oh BB nya kesini deng ya tadi sama Roger tadi ya oh 2 langsung Usopp sama si Akainu jadi dia melipir dulu karena berat kalau misalnya ngelawan mereka berdua secara bersamaan ya kalau misalnya by one mungkin sih masih bisa menang lawan Akainu tapi kalau dibantu Usopp di bakeng tuh susah gak menaifu nice udah kena reka free block tuh gampang nice Usopp nya mati gila ya Usopp nya belum bisa ngapa-ngapain tuh udah mati lagi kerebut kurang ya backup nya ya si kobi nya ya kasihan dia berjuang sendiri nah ini jaga jarak karena terlalu padat ya jadi udah ada 4 orang disitu si getuk keputusannya bagus buat sedikit melipir supaya skill nya gak terbuang sia-sia ya ini dia masih cari celah ini gak terjaga ya cuma sayangnya dia bukan runner jadi ngambil flag nya pasti lama banget Usopp nya udah pake bug wall gak kena dia pake basic attack buat menghindari itu ya gamma knife si Usopp nya baru respawn aja udah kena gamma knife ya suwe room ini udah pasti mati Usopp nya nyawa keduanya jadi percuma ya kalo udah kena rika free block itu walaupun si Usopp punya 3 nyawa itu tetep ini ya tetep bisa mati wah nice berarti udah berapa kill tuh 3 ya 3 kill nah ini ada Roger nice langsung mati lagi lagi boost team sih memang ya jadi sakit ya udah 4 kill 2 kali Usopp 1 kit dan 1 si Roger dia lagi memperhatikan dia gak jadi ke belakang karena ada temennya yang ngambil ya kalo misalnya kayak gitu memang serahin aja ke temen yang di belakang buat ngambil flag karena flag paling luar itu paling lebih krusial kalo kerebut ya sudah wassalam ngelipir lagi gamma knife langsung mati lagi Roger nya gila gak udah berapa tuh tadi 6 kill kapaya ah dia ngedot si Usopp nya gila langsung sedikit banget Usopp darahnya gamma knife gak bisa kabur udah ya nah ini sayangnya room nya lagi gak aktif ya jadi kena stagger terus si low nya memang kalo misalnya low itu ketika dia ada di berada di room dia itu kan kayak stagger nelfai stagger lah stagger jadi anti stagger dia oh nice udah menang 5-0 ya 8.000 score ya kita lihat apakah dia MVP pakai 8.000 score oh nice MVP kita lihat berapa kill ya 6 apa berapa tadi kill apa 8 oh 6 oke jadi ini di kedua gameplay kedua itu di alabasta malem lawannya biru semua kecuali Sugar kecuali Sugar sama Akainu nah jadi ini si getuk pakai looni yang bertipe merah berelemen merah ngelawan musuh-musuh yang berelemen biru nah jadi kita bakal ngeliat nih apakah si getuk bisa survive gak lawan elemen-elemen biru ya ada bone clay sama ada Kyoshiro nih di lawan jadi bahaya banget ya rawan sama back cap BM pasti ngecer ke tengah ya itu yang ke kanan berarti siapa tuh yang kanan oh Dovi nya ngambil flag 2 lawan ya nah ini miskomunikasi ya harusnya salah satu dari mereka tuh bantu si Big Mom buat nge-cover tapi supunya bisa dipentalin sama si Big Mom nya jadi si getuk ngebiarin Big Mom yang mengambil karena dia butuh darah ya wuh nice itu si Akainu nya salah langkah banget masuk ke room ya ternyata bone clay nya ini nge-back cap udah gua bilang kan tadi rawan back cap tuh eis bone clay udah kena recovery block sih abis udah dup 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 kalau misalnya kita dari point of view nya si Looni itu kayak gampang aja ya maksudnya room nya itu terlihat seperti lambat tapi kalau kita jadi musuh itu kayak room nya cepet banget susah banget buat ngehindarin si room nya ya nice disowdog dari samping nah hampir aja dia bisa nge-kill si Marco Ace ya wuh angin 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 bahaya angin angin wuh super ada daging ya soko mateta nah itu ada yang back cap lagi tuh siapa nanti kita lihat ya oh ternyata oh ternyata kobe nah kita bakal lihat apakah kobe bisa lawan dan kena lagi recovery block emang soko mateta udah soko mateta juga percuma aja kalo kobe sih soko mateta kita kerebut lagi ya nah ini bagusnya kalo misalnya kita lagi kayak gitu biarin biarin aja lawan ngambil dulu ya flag nya ya jadi nanti dia udah selesai baru kita apa namanya sikat wah sisa-sisa tuh darahnya apakah mati si getuk ga mana itu dan ga jadi mati ya malah nge-kill room lagi wow nice 2 lawan 1 lawan elemen yang dia kalah ya tapi masih bisa menang nice game getuk ayo kita lihat lagi tinggal 30 detik apakah bisa 5-0 atau engga ini ada yang nge-push sendiri ya itu siapa? BM BM nya main bagus ya jadi dia nge-push terus mati lagi sugernya kena sodok room siapakah apakah 2-2 yang bakal mati? nice mati lagi gila ini nge-kill berapa? 8 ada kali ya udah pasti menang sih kalo kayak gini ya gila gila 8 kills kalo ga salah ya eh tapi dia bukan MVP MVP nya tetep 2v kita lihat berapa kill gila kan? 8 oke di gameplay ketiga ini di Water 7 lawannya oke ada Oden 1 ada Dofi ada Kit Oni 2 dan Zoro Dressrosa kita bakal ngeliat ya semoga kita bisa ngeliat bagaimana si getuk ngelawan Dofi ya nah ini bagus nih komposisinya jadi ada 1 runner 2 attacker sama 1 defender sana juga bagus komposisinya jadi memang ini komposisinya tepat ya rata-rata memang bagusnya sih 1 attacker 2 attacker 1 runner sama 1 defender karena runner itu butuh support dari attacker ya buat gelud nanti kalo misalnya udah berhasil nyabut di tengah biar si attackernya gelud attacker mah ga usah nyabut yang penting dia bisa nge cover runner runnernya biar bebas ya kalo misalnya runner yang bebas itu kemungkinan besar untuk menangnya itu gede jadi sebisa mungkin si attackernya harus bisa ini ngalihin perhatian Dofi nya dodge dia pake si jarinya nah ini kita liat wuh Dofi nya perfect dodge nice perfect dodge by getuk dipepet terus ya liat seribu-seribu warlo pun kecil damage nya tapi dipepet terus sama si getuk diperfect dodge lagi sama Dofi dia udah ga bisa di cover ya karena udah kena recovery block nah ini tipe-tipe chart long range tuh susahnya gini ya 6 maneda oke dia dodge nah gagal ya dia punya jaring gagal ya tadi ya ga ama nice bu gila itu satu lawan satu versus Dofi jadi memang satu lawan satu versus Dofi itu harus dipepet terus ya si Dofi nya ya kalo dipepet dia jadi ga ada ruang buat nembak karena kalo misalnya chart long range itu memang susahnya tuh ya gitu di di kalo misalnya jaraknya terlalu deket ya susah banget ini gila lawan Do orang apakah bisa survive kit sama si sama oh kitnya udah mau tewas nice naik lagi darahnya gara-gara timbus ya ada Oden soalnya dia langsung maju buat backup tuh tuh cuman nih kesana bocor ya tuh Zoro aja dalam keadaan haki state dia bisa ini ya bisa kalah staker lawan si looni room nah ini dia udah sekarat satu tinggal di toil mati ya Zoro itu terkenalnya sama itunya ya anti staggernya cuman ketika dia berhadapan satu lawan satu dengan looni dia kalah stager tapi dengan catatan di dalam room kalo misalnya di luar room ya si Zoro menang basic attack nya kome ni ikuzo baka domo ini si usopnya lagi lawan si enel nah ini sayang ya jadi si getuk sepertinya kurang percaya sama si usopnya jadi dia pake skill 1 malah mau bazir Shinji kamaruga sisa 20 detik nah ini dia pepet lagi tap dia pepet terus si dovinya oh nice lagi disodok-sodok dari situ enak banget ya jadi lawan lagi fokus kemana terus dia sodok aja gitu 6600 gila kita liat apakah dia MVP wah dan getuk MVP nice banget liat berapa kill ya 5 apa ya 5 kill apa 6 kill 4 kill 4 kill ternyata oke ini di gameplay terakhir gameplay keempat ada Franky ada Akainu ada Dovi ada Kid Oni ada Luffy Oni ada si usop kalo lawan Franky nih ini agak ini ya agak tricky sebenernya karena Franky itu dia gak bisa kena stun dan dia juga ada anti staggernya anti down jadi dia chance down to staggernya terus kalo misalnya sendirian dia juga ada nullify staggernya jadi kuat banget ya si Franky itu bisa diadu buat basic attacknya cuma dia masih bintang 5 ternyata nih si Franky nya ya oke kita bakal liat bagaimana getuk pake Looni beraksi di Wano semuanya maju gak ada yang mau ngambil base ya lucu banget dah emang karena gak ada defender ya got the threat tuh room nah ini dibantu ya kita liat ya room ah ah Dovinya mau kemana tuh dihantem terus room nya udah mau balik room nya udah mau balik iya yuk diserang terus room nanti udah hilang satu nyawa ya nanda madeda hmm mati lagi gimana lawan lawan apa namanya Looni kita ngedodge ya dia sonok pake si itunya ya pake si gamma knife nya kita liat Luffy apalagi udah kenain jadi daging cincang aja room ya iya iya lho karena dia ada ini ya nambah nambah damage kalo misalnya lawan elemen ijo si Looni itu mirip kayak Usopp ini siapa lagi jadi tadi Dovi udah mati terus dia respawn pake si siapa luvioni mati lagi ya kasihian Dovi nya room nice perfect dodge Oh udah sekarat lagi Dovi nya Eh udah hilang nyawanya Ini salah ya dia harusnya Ngelock si Dovi Tapi dia malah ke si Akaino Nah Endosnya kecepetan Dia udah kena Insin Raid ya jadi susah Matinya gara-gara Insin Raid Kalau gak kena Insin Raid mungkin dia menang ya Lewan si Akaino ini Akaino nya udah tipis banget soal darahnya Dia nunggu respawn pake Lo Oni lagi Sisa 1 menit Dilawan bakal timbus Nice Cuman gak kena ya Keburu jatuh sama si Luffy Nah ini dia diserang 2 Aduh dia malah kena mental ya Temi Uh nice nice banget Jarak dekat dia berhasil ini ya Uh sodot lagi Pokoknya bahaya banget ya Kalau perfect dodge di depan si Eh bukan perfect dodge Maksudnya Make dodge di depan si Lo Oni itu harus Hati-hati banget Soge King Ijo Ini pasti gampang banget Membunuhnya Nifo Tung Asum mati Udah susah 10 detik lagi Dia bakal defend di tengah Oh Gitu nya udah kayak Udah sekarat sih memang Oke dan menang 4-1 Nice ya Nice banget ini gameplay Lawan Dovi Dia bukan MVP tapi ya Kita liat dia kill berapa ya Kill 5 Wow Oke jadi itu ada 4 gameplay Dari si Getuk Yang memperlihatkan bagaimana Lo Dress Lo Dress Rossa lagi Gue tuh selalu kebiasaan Ngomongin Lo Dress Rossa terus ya Lo Oni ini dalam menghadapi Meta-meta sekarang Kayak lawan Akainu Kayak lawan si Dovi Gitu Jadi lawan Akainu dia masih oke Walaupun Mungkin setelah dia ngekila Kainu Dia bisa mati Lawan Dovi pun sama Chance nya 50-50 Lalu si Getuk Tadi tuh videonya bisa memperlihatkan Bagaimana kalau kita lawan Kita pake Lo Oni itu Melawan si meta-meta itu Caranya bagaimana Nah kalian bisa mencontoh ya Bagaimana Getuk bisa menampilkan Si gameplay yang bagus itu Nah Jadi itu segitu dulu 4 gameplay dari Getuk Dalam memainkan si Lo Onigashima Semoga ini bisa membantu kalian Dalam memainkan Lo Onigashima Menjadi lebih baik ya Sampai jumpa di video berikutnya Ciao Ciao Terima kasih.